cara merawat tanaman suplir tanaman yas indoor yang dekoratif Halo semuanya Selamat datang di channel tanaman elok di channel ini kita akan berikan informasi seputar tanaman untuk kalian semua nih namun sebelum masukin pembahasan alangkah baiknya buat kalian semua yang baru saja menemukan channel ini yuk langsung saja bergabung dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update-an video-video terbaru khususnya dari channel kami Oke langsung saja ya suplir sudah sejak lama dijadikan tanaman hias oleh pemilik rumah tanaman suplir kerap diletakkan di teras rumah atau di dalam rumah sebagai tanaman hiasan indoor meskipun tidak mudah mati namun ketika anda cermat merawat dan memenuhi kebutuhannya tanaman suplir akan memberi anda daunan yang indah dengan warna hijau muda yang sangat menarik nih Nah kalian harus mengetahui cara merawat tanaman suplir agar tumbuhnya dengan baik dan sehat Apakah itu tanaman suplir suplir adalah tanaman pakis yang masuk ke dalam jenis genus adiantum jenis tanaman pakis ini memiliki sekitar 200 spesies berbeda yang tumbuh di seluruh dunia mulai dari selandia baru hingga pegunungan andes di Amerika Selatan banyak varianta sangat cocok untuk tumbuh di dinding batu di sekitar air terjun dimana remesan air dan kelembapan di udaranya menjegahnya mengering Nah sebagai tanaman hias disebutkan bahwa tanaman hias ini tidak beracun bagi anjing dan juga kucing peliharaan kalian lokasi yang terkena sinar matahari langsung bisa menyebabkan daun suplir terbakar sementara itu terlalu sedikit cahaya matahari akan menyebabkan pertumbuhan yang buruk dan daun suplir menguning jika memungkinkan letakkan di lokasi yang tepat mendapatkan sinar matahari pagi atau sore secara tidak langsung seperti jendela utara tanpa angin sekitar 21 derajat celsius ideal bagi suplir namun jika suhu dibawahnya itu harus dihindari suplir tidak dapat tolerir udara yang kering jadi jika rumah kalian kering kalian harus mencari cara untuk memberikan kelembapan yang dibutuhkan tanaman misalnya kalian bisa meletakkan tanaman suplir di kamar mandi atau secara rutin menyemprotkan air kalian juga bisa meningkatkan kelembapan di dekat tanaman suplir dengan meletakkannya di atas nampan bergerikil berisi air potong daun di permukaan tanah dan jaga agar tanah tetap lembab tanaman suplir dapat tumbuh kembali setelah beberapa bulan berilah bubuk setiap bulan sepanjang tahun dengan bubuk cair yang terbaik adalah hanya mengganti pot dan media tanam ketika tanaman terikat terbakar ganti dengan media tanam yang kaya dan berkualitas tinggi seperti media tanam dengan kompos 25 persen cara memperbanyak tanaman suplir gunakan pisau yang bersih atau sekop yang tajam untuk bagi akar menjadi beberapa bagian yang masing-masing berisi minimal dua hingga tiga kumpulan batang tanaman yang sehat tanam setiap bagian dalam potnya sendiri dan siram dengan baik Nah itulah tadi tips cara merawat tanaman suplir semoga kalian berhasil ya menghias rumah kalian dengan tanaman ini Baiklah mungkin sekian dulu pembahasan kita hari ini semoga saja informasi dari channel kami bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa klik like subscribe comment dan share sub indo by broth3rmax Terima kasih.